Terkait dengan rambut gondrong Kalau rambutnya gondrong Dikuncir ketika sholat Apakah sah atau tidak Jadi begini Kalau kita buka kitab viki Masuk ke dalam bab syarat sah sholat Tidak pernah disebutkan Dalam syarat sah sholat itu Syarat sah sholat rambutnya harus pendek Rambutnya harus gondrong Dikuncir Rambutnya harus cepat Jadi syarat sah sholat itu Dia suci dari hadas Dia suci dari najis Dia menghadap kiblat Dia menutup aurat Kemudian dia juga Tempat yang dia pakai juga suci dari hadas Dari najis Jadi tidak ada syarat Kalau mau sholat itu harus Yang rambut gondrong harus diikat Tapi begini Di antara rukun sholat Kalau anda tahu rukun sholat itu ada 17 Di antara rukun sholat yang 17 itu Ada namanya sujud Ini rukun sholat Rukun sholat itu sujud Nah Salah satu Apa namanya Syarat sahnya sujud Jadi sujud harus dilakukan Dan untuk dikatakan sujudnya satu Ada syarat-syaratnya Nah Salah satu syarat sah sujud itu Tidak boleh Ada penghalang Antara jidat Dan tanah yang dijadikan tempat-tempat sujud Begitu Kalau dikatakan Sujud itu kan tujuh anggota Bukan cuma jidat Iya ada tujuh nih Dua tangan Dua lutun Ujung jari Jidat Begitu Dan juga hidung Tapi Keseluruh anggota ini Bukan merupakan keharusan Yang harus itu cuma jidat aja Yang harus itu cuma jidat aja Yang ini bagus kalau nempel Yang ini bagus Yang penting jidatnya Tangan gak nempel gak apa-apa Lutut gak nempel juga gak apa-apa Kaki gak nempel tanah juga gak apa-apa Yang penting jidatnya nempel Nah Jidatnya nempel ini harus ada syarat Apa syaratnya Tidak boleh ada rambut yang Menjadi penghalang Maka kalau rambutnya gondrong Pas dia sujud kan khawatir nih Khawatir rambutnya justru menutupi Menutupi jidatnya Bukan rambutnya yang salah Gondrongnya gak salah Cuma ketika shalat Itu gondrong Jangan sampai menutupi jidat Ketika sujud Jadi ketika gondrong Kalau gondrong ya Ya bagusnya diikat Begitu Kalaupun gak diikat gak apa-apa Cuma setiap sujud Apa namanya Harus dipastikan jidat itu steril Dari rambut-rambut itu Begitu Cuma kan capek tuh Kalau tiap sujud Maka yang paling bagus Diikat begitu Gondrongnya gak salah Gak ada yang salah Sama rambut gondrong Islam tuh tidak mempermasalahkan Rambut gondrong Pendek Apa panjang Apa ikal Apa namanya keriting Yang penting rapi Cakep Keliatannya gak buluk Begitu Kan ada orang gondrong Yang rapi Ganteng cakep Karena bisa ngatur Tapi juga ada orang Yang rambutnya gondrong Tapi buluk Wah itu yang gak boleh Jadi Islam tuh memperhatikan Kerapihan Dan penampilan yang baik Coba kita lihat Nabi Muhammad tuh kan Dalam banyak riwayat Kalau keluar rumah Selalu tampil dengan rambut Yang kelimis Gitu Tau kan kelimis Itu kelimis tuh Yang kalau kutu Main prosotan Saking licinnya tuh rambut Begitu Itu namanya Kelimis Jadi Nabi Muhammad Sangat memperhatikan penampilan Rambut gondrong Gak ada masalah yang penting Rapih Begitu Bahkan Nabi Muhammad Dalam banyak riwayat Ketika Nabi Muhammad Ietikaf di Masjid Nabawi Nabi Muhammad Masih sempet Minta sisirin rambut Sama Sayyida Aisyah Kan begitu Riwayatnya begitu Nabi Muhammad lagi Ietikaf Tapi dia panggil Aisyah Aisyah ambilin sisir Sisir ini rambut saya Sekalian sama minyak Minyak rambutnya Aisyah awalnya nolak Takut Nabi saya kan lagi haid Gak boleh masuk masjid Yang nyuruh masuk masjid Siapa Nyuruh nyisirin doang Yang masuk cuman tangan doang Gak seluruh badan Itu artinya apa Bu Nabi Muhammad Masih tetap memperhatikan Kerapihan badan Dan tubuhnya Bahkan ketika beliau Sedang beritikaf di masjid Maksudnya kita juga gitu Jadi Sah gak rambut Apa namanya Sholat rambutnya gondrong Ya Tergantung Pas sujud Bagaimana itu kondisi rambut Begitu Bagaimana itu kondisi rambutnya Bagaimana itu kondisi rambutnya Bagaimana itu kondisi rambutnya Bagaimana itu kondisi rambutnya Bagaimana itu kondisi rambutnya